Hai sobat, selamat datang ke Faiharae channel Sekarang Faiharae ada dimana? Gunung Papandaya Yeay Terus terus sama Ayo mau ngapain coba disini Assalamualaikum sobat Faiharae Di video kali ini Faiharae dan Raih mau ajak sobat untuk melihat dan mencari tahu Ada apa saja ya di Gunung Papandayan, Keupaten Garut, Jawa Barat Pak, pulang pergi Pak Masuknya 20 per orang 20 Darahannya 35, udah sama parkir Pak Iya teh 4 orang tapi murah kali hijin oleh pisan Di luarnya, nanti coba raak Gunung Papandayan ini terletak di kecamatan Cisurupan nih sobat Sekitar 83 km dari kota Bandung Untuk jarak tempuhnya apabila sobat menggunakan mobil Sekitar 3 jam 10 menit Nah sekarang kita sudah sampai di lahan parkirnya nih sobat Tuh disini ada untuk tempat parkir motornya juga Nah kita akan mencari tempat parkir untuk mobil yang strategis Kalau kita rencananya mau cari tempat parkir yang gak begitu jauh dari pintu masuk Menuju Gunung Papandayanya nih sobat Jadi yang sekalian ada warung-warungnya gitu Biar sambil bisa jajan-jajan makanan ringan Cuaca disini sedang berkabut nih sobat Dan sebelumnya tadi tuh sempat hujan deras Jadi udara disini cukup dingin Sebelum kita mulai perjalanan naik ke Gunung Papandayan Kita coba naik ke Menara Pandang dulu yuk sobat Di menara ini kita bisa melihat pemandangan sekitar dengan sangat jelas Terus terus sama Ayu mau ngapain coba disini Mencoba trekking Tapi tipis-tipis aja ya Sekarang kita turun Oke kita turun sambil Kalau jauh sampai puncak dong Sambil lihat pemandangan sekitar sini Masya Allah bagus banget Ini lagi berkabut sih habis hujan soalnya Kalau untuk waktunya sekarang jam setengah tiga sore ya teh Ini dingin banget karena di abis hujan terus disini banyak kabut sobat Ya pada jajan bah sering dulu Pada jajan ini yang provokatornya adalah bapaknya Ngejakin jajan mulu Oh tadi abis dari atas sini nih buat foto Ya menara pandang Jadi untuk melihat pemandangan sekitar sini Ada tiga tangga Ada tiga tangga Gimana coba Yang barusan Jadi ini ke atas satu Terus tangga keduanya ada gitu Gimana sih deh Ini udah kehujanan pak Sudah berapa tahun lalu pak? Tuh tahun Oh gede banget Jantan? Jantan Kita nginep di bawah sih Oh itu di bawah Tapi tadi kehujanan Tadi di Goberut kehujanan Tadi bertanah semua Bapak baru naik? Bernaik Oh tapi di atas Oh kita ini Oh udah berkabut Ngeri-ngeri Sedap gede banget By the way Kita lanjut lagi perjalanan ya teh Gokoknya gede banget deh Iya Gokoknya gede banget Mama sampai kaget Takut Padahal 7 tahun 7 tahun aja Kita masih gak kaget gitu Oh itu umurnya 7 tahun Umurnya 7 tahun Yang dogi barusan Iya katanya Ini anginnya lumayan kencang Dingin Dingin banget Agak gerimis Sobat Kalau misalnya ada yang ngung kesini Recommended tuh siang-siang Biar keliatan Pemandangannya Sampai keliatan Oke Mama apalagi di sajuin Dengin ya Kita dengin banget ya Makan boleh sering dong Rani mau ke warung Sekedar informasi nih sobat Di sekitar sini tuh Gak ada warung Jadi bener-bener sepi banget Yeay Ayy Lagi istirahat dulu Sambil Buka jajanan yang tadi Gak mau Disini ada sungai lagi loh Nih sebelah sini Ini kabutnya sih Makin tebal Karena makin sore juga Ini juga ada yang turun Masya Allah Disini juga udaranya Makin dingin Tapi ini penasaran banget deh Tebing-tebingnya Ini tuh katanya cantik Kalau misalnya Enggak ada kabut Ya Tapi misupun Ketutup kabut gini Juga masih bagus Batu-batu Lagi di dalam awan Ini Lagi di dalam awan Kapan lagi coba Dalam awan Kapan lagi Sambil duduk dong Makannya Ini yang baru turun pendakian Disini juga ada toilet Nih Ini toiletnya Itu makin atas Makin sana Gak tau ada apa Di balik ini ya Pak Di balik ini ada apa Danau Oh ada danau Danau biru Danau biru Wah penasaran Kayak apa ya Maaf penasaran banget deh Terus keatasnya lagi Nanti kita ke hutan mati Jadi hutan mati itu Pohon cantigi Namanya pohon cantigi Terus waktu Letusan Gunung pepanah yang tahun berapa Pohon cantigi tersebut mati Jadi disebutlah hutan mati Nah ini pohon cantigi tuh kayak gini nih Ini yang kayak gitu Tapi lebih banyak di sana Tapi sayangnya kita hari ini Gak bisa sampai sana ya Karena cuaca dan juga waktu Sudah sore Kalau dari siang Bisa Dari pagi sih bagusnya Ternyata kau duduknya gitu banget sih Riong lo Yang betul dong Duduknya dong teh Eh liat lebih dekat sungai yang ini yuk Bismillah Suara airnya kadengar banget Masya Allah Nah sobat Jadi Teteh sama air Mau turun Karena Itu udah mulai hujan Sobat tuh Udah rintik rintik Teteh semarai turun dulu Kita mau ke mobil Tapi ini pengalaman pertama kali ya teh Kesini ya Iya Pertama kali Kita kesini Iya pertama kali Ini Eh sobat liat deh ke atas Karena hujan kabut jadi Agak ilang gitu Agak ilang ya teh Masya Allah Iya jadi keliatan tuh tebingnya ya Tuh Oke kita lanjut ya Tadi sebelum hujan Sebelum gerimis Kabutnya lumayan tebal ya teh Iya Sekarang udah Berkurang Berkurang Ini jalannya masih bebatuan Jadi Emang harus hati-hati banget Ini banyak batu-batu gitu loh Oke Papa udah buka payung ya Ini air ya Sepanjang jalan ada air mengalir Masya Allah Kita turun Mau pulang Tuh si kabutnya langsung Apa sih namanya Berkurang gitu Jadi kita bisa lihat pemandangan Ya licin Iya alhamdulillah Pegangan ya teh Tadi kan kita pas naik ke atas itu kan Gak keliatan gitu kan Gak keliatan gitu kan Gak keliatan Ini apalagi lagi Teg turun mungkin Iya Hati-hati agak licin sih Kalau gede hujannya Oh tuh Cing banget Tuh sunganya keliatan Ya Itu bisa dipake mandi gak ya Bisa ya Mandi Bisa sih Cuman masa iya mandi disini teh Nah sobat Jadi teteh udah di bawah Dan teteh ada di taman Taman Tadi kehujanan ya teh Tadi kehujanan ya teh Iya Dan Rai sama Papa lagi dijemput kesini Nah sobat Sekarang kita sudah ada di taman 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 apa ha? Aduh Somsa banget Tuh Tadi saya Tuh 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 kan sekarang masih kabutnya udah mulai ilang Karena udah Ujannya Udah redak Ini juga masih Allah bagus banget Jadi disana ada kolam pemandian air anget Tuh Tuh Disini sobat nih Disini ada pemandian air anget itu kolam bisa untuk anak-anak dewasa Selanjutnya 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 Disini ada Taman Adelways Coba Masya Allah Bagus banget Sobat Ini cedogiyang tadi sobat Hmm Abis hujan jadi adung gitu cuacanya enak Nah sobat sekarang teda sama Rai ada di Taman Adelways Ini bunganya Dan ini gak boleh dipetik ya Teh Biasanya Adelways ini adanya di ketinggian Dan sekarang kita bisa lihatnya disini Seneng banget deh Kita ikutin papa kesana yuk Teh yuk Ayo Coba kita lihat dalamnya ada Ini udah berasal kayak hutan loh Gak ada Gak ada Jalan Jalan bun Oh disini dia bisa kayak camping-campingan gitu tuh nge-camp Nih Tenda ini Apa gak boleh jaya dong Abang gimana sih caranya cobalah gitu Nah sobat sekian dulu video kita kali ini Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal tadi sampai habis Dan ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Abang 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 Terima kasih.